Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Yudh Sky dari channel Maaf Hari Ini Libur Oke, pada kondisi kali ini saya akan membuat review tentang Gladius GX100 dari Rexus Sebelumnya silahkan dong di subscribe, like, ataupun komen Supaya tentu saya tetap bersemangat untuk membuat konten yang semoga bermanfaat Daripada saya mencari like, komen, atau viewer dengan membuat konten-konten sampah seperti prank Oke, untuk review kali ini seperti biasa, saya disponsori oleh kamulusudeh.com Sekarang mari kita mulai reviewnya Oke, sebelumnya saya akan cerita sedikit alasan kenapa saya membeli Rexus Gladius GX100 ini Nah, alasannya adalah karena saya sebelumnya itu sangat-sangat ingin punya gamepad wireless Wireless yang bisa untuk PC tepatnya ya Bukan untuk HP karena saya bukan gamer yang suka main di handphone Karena nggak tahu game apa yang menarik di sana kan, sudah coba nggak ada yang seret Nah, sebelumnya saya sudah pernah membeli gamepad wireless Bisa dicek juga di video saya sebelumnya itu Salah satunya adalah gamepad PS3, PlayStation 3 itu Dia wireless Dan bentuknya juga familiar kan, seperti gamepad PS pada umumnya Jadi nggak ada masalah sebenarnya Kombo-nya juga enak Cuma kendala utamanya adalah Saat mau saya sambungkan ke PC, baik di Windows 7 atau Windows 10 Itu caranya cukup rumit Tidak bisa langsung colok, langsung pakai, nggak bisa Untuk pertama kali harus diutik dulu terlebih dahulu Dan selain itu, setelah bisa terpasang juga Ada perbedaannya adalah Dia tidak support penuh dengan Steam Ada beberapa fungsi atau fitur yang tidak berfungsi penuh di situ Oke, kemudian setelahnya saya coba lagi gamepad lain Saya lupa merknya, tapi ada juga reviewnya di video saya sebelumnya Itu bentuknya memang dia sepertinya memang khusus untuk Android ya Untuk mobile phone, Android atau iOS Secara bentuk saya suka, nyaman, cuma tombolnya terlalu dalam rasanya Dan mudah dikoneksikan ke HP maupun ke laptop atau ke PC Tapi persoalan utama adalah satu Dia tidak compatible penuh dengan Steam Nah, apa maksud dari compatible penuh dengan Steam ini Nah, seperti yang saya alami di gamepad yang PS3 dan yang mobile itu Saya lupa merknya Itu nggak bisa compatible penuh dalam artian Misalnya kita gambarnya ngeceknya gini deh Dicek dari tombol analog kanannya Kalau tombol analog kanannya itu memang berfungsi sepenuh Compatible penuh Dia bisa katakanlah untuk merotate kamera Ya, ngerti bedanya kan? Kalau nggak compatible penuh Dia tidak akan bisa untuk merotate kamera Dia hanya akan berfungsi sebagai opsi lain dari tombol aksi Jadi percuma, itu nggak ada bedanya dengan kamu beli gamepad harga yang sekarang mungkin 50 ribuan lah Apa gunanya kan? Nggak compatible penuh dengan Steam Kecuali kamu nggak main game di Steam ya Nah, disitulah akhirnya saya mulai mencari, 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 mencari Dan akhirnya membeli ini karena kebetulan juga dapat tawaran khusus dari salah satu toko yang terlalu sayang untuk disiasiakan Oke Sebelumnya saya sudah pernah memakai ini Tapi supaya terlihat Mungkin ada yang ingin lihat unboxingnya dengan cuma review Jadi saya masukkan pulang disini Nah Kalau saya lihat secara desain Kemasannya saya suka Keren Keren banget Disini ada keterangan Spesifikasi teknisnya seperti apa Disini Gladius GX100 Nah, disini tidak disebutkan dia compatible Steam atau bukan Berapa kali saya nanya ke Toko, mereka nggak ngerti Karena nggak bisa menjawab Itulah jika Anda beli di toko yang memang dia cuma sekedar jualan Tapi jika memang tokonya itu bagus atau memang dasarnya dia adalah pengguna juga Maka dia bisa memberi keterangan yang lebih jelas Padahal harusnya Kalau menurut saya sih ini untuk saran untuk yang jualan juga Semua yang jualan Kenali produkmu Cobalah dulu nggak apa-apa Supaya nanti kalau ada yang nanya dia akan Bisa mengerti Apa yang dia cari Gunakan dari sudut pandang pengguna Oke Everyone is gamers Itu sloganya Dan ini seperti yang dikatakan Multi-platform gamepad Keterangannya adalah bisa untuk PC PS3 dan Android atau iOS Barus gamepad Kita dapatkan free micro OTG Dan juga receiver Ada analog trigger Itu yang tombol biasanya kalau L2 atau R2 di PS Analog joystick bisa getar juga Dan ada receiver Dan ada receiver Ukurannya nano Itu katakanlah yang seperti di Xbox Oke sekarang saya buka Saya buka dari bawah Oke ini adalah Informasi untuk garansi Informasi untuk garansi Nah informasi garansi bisa juga kita menggunakan pendaftaran disini Di QR nya ini Di Google Play ada Oke itu ayam tetangga Nah ini keterangannya apa saja Bla 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 Tidak saya jelaskan disini ya Kemudian Hukum manual Hukum manual tentu saja Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Disini oke Kemudian Oke ayam Ini driver nya Yang sepertinya tidak akan pernah terpakai untuk perangkat saat ini Karena kompatibilitasnya sudah tinggi Kemudian sebuah kabel Charging Ini sama seperti di Oke ayam Di kabel android Oke Tidak ada masalah Kemudian kita mendapatkan Ini USB OTK Fungsinya adalah untuk saat kita ingin main ke HP Kita pasang receiver nya disini Nah Ini terus tancapkan ke HP Oke Kalau cuma di PC cukup pakai ini aja Disifernya aja Dan HP ayam Semangat banget kamu Dan yang paling utama adalah Gamepad nya ini Ini secara desain dasar Bentuknya mirip dengan Controller atau gamepad dari Xbox Nah itu lebih tepatnya Xbox One Kalau menurut saya ya Xbox One Karena lebih kompak Dan ringkas Daripada Xbox 360 Yang walaupun secara desain dasarnya tetap Sama Sama aja Xbox 360 Atau mungkin PS3 PS4 Atau mungkin dual shock 2 PS2 itu Sama PS1 PS1 juga sama yang dual shock Karena ada vibrator nya itu di bawah sini Jadi terasa mantep Enak dipegang Berat gitu Kemudian Kalau kita pakai ini Ini tombol power nya ada di bawah Terus dinyalakan Nah Ini menyala Ada led nya disini Tombolnya disini Ini indikator nya Kalau klip-klip ini Keterangannya adalah dia belum terkoneksi Atau baterai nya mau habis Kalau sudah terkoneksi Dia akan Standby Gak akan Gedip-gedip lagi Terus kemudian ini ada 4 4 titik disini kan Ini sama fungsinya Seperti di gamepad Xbox 360 Yang saya punya Atau mungkin juga Xbox One Ada yang Untuk player 1 2 3 4 Jadi kita tahu posisi Gamepad nya ini Dia sebagai player berapa Kalau dimasukkan dengan Controller yang lain Kemudian Ada tombol unlock di belakang Sudah saya bahas Dia kalau gak dipakai Beberapa saat Dia akan Sleep Sleep sendiri Oke saya matikan aja Kemudian grip nya ini nyaman Gak terasa licin Ya sama lah Jika kamu pergang Gamepad lain-lainnya itu sama Grip nya enak Gak terasa licin Kemudian Kalau saya ini Agak kurang suka Thumbstick nya itu terasa Terlalu kecil Lebih kecil dari Thumbstick Playstation Gamepad Playstation Atau Xbox 360 Itu sendiri Terasa lebih kecil Tapi tidak masalah Bisa kita kasih Caps disini Yang artinya cuma 5.000 rupiah Sepasang Seperti Ini Sepertinya kompatibilitasnya sama Belum rasa coba sih Oke Kemudian Satu lagi yang saya kurang suka adalah Depad nya ini terasa terlalu jauh Posisinya Jika misal Dibandingkan dengan Yang 360 ini Ini pas Posisi jempol saya Gak terasa terlalu dekat Juga gak terlalu jauh Pas Nyaman di tangan Atau juga Ini Pes abal-abal ya Nah ini juga Nyaman Pas disini Thumbstick nya Kalau untuk yang Glorious ini Dia terasa Terlalu ke dalam Kalau sini gak masalah Cuma yang tombol kanannya ini Terlalu ke dalam rasanya Kalau yang ini sudah pas Thumbstick kanannya Kemudian Selain itu juga Tombolnya itu empuk Empuk Saya rasa sensasinya sama dengan Ini Xbox 360 ini Empuk atau ya PS yang Tombol PS pada umumnya itu Sama empuk Enak lah Gak terlalu dalam Makanya Dan kemudian juga Warnanya saya suka Ini Hitam Ngeduff Cuma ini yang agak glossy Oke keren Ada warna aksen Birunya disini Tapi ada satu hal Yang saya kurang suka lagi Adalah Posisi Grip nya ini Kenapa? Ya secara bentuk sih Udah enak Nyaman Ininya pas Cuma dari segi sini Kalau saya rasakan Terlalu Keluar Terlalu keluar beginilah Jadi Kita megangnya itu agak Miring begini Nah Terlalu keluar Ininya Kurang Ya kalau saya lebih sukanya Prefernya agak ke dalam sini lagi Ininya Agak ke dalam sini Ini terlalu keluar Jika misalnya dibandingkan yang ini Ini sudah pas Enak Oke Tapi bagi saya Tetap Xbox 360 yang paling nyaman Disini Ini pas Ini Ini gak terlalu keluar ini Oke masih agak ke dalam Misalnya seperti ini Pas saya megangnya gak terasa Terlalu kejauhan juga Ini Ini enak Bisa dilihat Banduk dasarnya mirip Mirip tapi Saya pikir Ya Lexus ini Mengambil referensinya Lebih dari Lebih kepada Xbox One itu sendiri Terutama dari bentuk Dapatnya ini Kalau yang 360 dia menjadi satu lingkaran Disini bisa kelihatan Satu lingkaran penuh Kalau yang ini Dia seperti Xbox One Bentuknya seperti bentuk Tanda plus Disini ya Oke Secara bentuk mirip Sebenarnya Tapi itu tadi Terasanya terlalu Terlalu melisar Ini ya terlalu ke dalam Ya antara ininya Yang geser ke sini Atau ini yang geser ke sini Itu akan lebih enak Oke Saya akan membuat Review tentang Pemakaian Selama saya pakai kemarin ya Ini harus memakai receiver Dan itu hal yang Wajar untuk Gamepad di PC Atau konsol Itu wajar Cuma untuk di Gamepad HP Smartphone Seperti Android Itu mungkin Bukan hal yang wajar Karena bisa cukup Terkoneksi bluetooth Otomatis mereka connect Tanpa harus memasang receiver Tapi itu sebetulnya Bukan masalah Sebenarnya Kalau kita mainnya itu Di laptop Atau konsol Karena biasanya ada slot Yang Cukup dan jarang Kita otak-otik Walaupun tentu saja Akan lebih Enak Kalau misalnya Tidak pakai receiver Tapi mungkin Akan berpengaruh Pada kekuatan Sinyal dari bluetooth Itu sendiri Kemudian Jika kita pasang Di PC Dia akan terdeteksi Sebagai I know gamepad Atau I know controller Saya lupa Kalau di ini Dia akan terbaca Sebagai Xbox 360 controller Kemudian Saya juga pernah beli Merk lain Itu merknya Saya agak lupa Nanti bisa Saya larikan gambarnya Di sini Itu dia Terbaca juga Sebagai I know Gamepad controller Dan itu Baik I know Atau Xbox 360 itu Saat dibaca di PC Dikenali Dapat dipastikan Dia support penuh Dengan steam Gak masalah Gak masalah Itu jika gitu Yang kamu cari Yang kamu cek Pertama adalah Pasang ke PC atau laptop Cek Dia terbaca Sebagai Xbox 360 Atau I know Gamepad controller Terbati cocok Untuk steam Kalau terbaca Sebagai Gamepad biasa Atau USB Gamepad Oke Itu dia Gak cocok Dengan steam Ada beberapa Fitur yang terkunci Kemudian ini Bisa untuk Semua game lah Baik game yang Bukan game nya steam Seperti game emulator Itu lancar Semua di sini Berfungsi sama Pertama dengan Gamepad biasa Untuk main Pest mungkin Gak terasa ya Terus kemudian Untuk Kematik penuh Dengan steam Bisa dicek Dari sininya Analog kanannya Itu bisa berfungsi Misalnya saya main DMC Atau devil micrace Saya bisa memutar Kameranya di sini Kalau saya pakai yang ini Tidak bisa Hanya menggantikan Fungsi tombol aksi Di sini Oke Kemudian ini Ketarnya juga Terbaca Kalau yang ini Dia tidak terbaca Ketarnya di Steam Kalau ini terbaca Bisa ketar Ini juga bisa ketar ya Sama Kemudian Saya belum mencoba Jara maksimalnya Jara maksimalnya Dari berapa Ada keterangnya sih Di kemasannya Tapi saya sendiri Pakai Di ruangan itu Dengan jarak Sekitar 2 meter Masih lancar Masih Terkoneksi Bagus Kalau dari kemasannya ini Saya lihat Nah Kelihatan kayak ini Bisa sampai 8 meter Kurang lebih Oke Oke Kemudian Untuk antisipasi Misalnya Jika kita sedang main Terus baterainya habis Tapi kita masih Tetap main Tidak mau nunggu Chargingnya gimana Maka solusinya adalah Kita pasang kabelnya Di sini Nah Kita pasang kabel di sini Kita colokkan ke PC Dia akan berfungsi Seperti Gamepad pada umumnya Ya Seperti gamepad ini juga sih Dengan sambil kita tetap bisa pakai Sambil Charging Walaupun saya sendiri Menyarankan Sebaiknya Beratung sampai penuh Karena Durasi pengisiannya itu Cuma 2-3 jam Dia sudah penuh 2-3 jam Dengan masa pakai Yang Bisa sampai 10 Atau 12 jam Itu karena Kondisi baterai masih baru Dengan asim seperti itu Ya mungkin Nanti akan ada penurunan Tapi Bisa 10 jam lebih Sangat sepadan Dengan waktu chargingnya Cuma 2 atau 3 jam Kemudian Responsif Tak ada delay Saya coba main Untuk game yang butuh delay tinggi Seperti tadi saya bilang GMC Kemudian juga Street of Ridge 4 Atau Berkena kel 4 itu Untuk mengeluarkan Kombo-kombo yang runut Itu Responnya bagus Tidak ada bedanya Dengan yang Pakai kabel ini Pakai kabel ini pun Runut semua Enak Kombo-nya keluar Saya pakai untuk Gerakan ini Tombol arah ini Misalnya kayak main game fighting Itu pun Terasa sekali Responsif Bagus Saya pikir Tidak ada Kendala sama sekali Soal sisi responsifitasnya itu Kemudian Jika kita Main di HP Kita harus Pasang receiver Seperti saya bilang tadi Pakai ini Receiver Tapi kalau di HP Dia pun sama seperti Gamepad Gamepad USB lainnya Yaitu Langsung dikenali Tidak perlu setting Ini dan itu Kemudian bisa untuk Mengoperasikan HP Tombol analog kanannya ini Akan berfungsi Seperti jari kita Yang menggeser Naik atas Itu pakai ini Untuk memilih Pakai tombol ini Seingat saya ya Kemarin saya baru coba sekali Untuk HP Udah saya coba Di game Emulator Karena saya gak tau Game HP yang menarik itu apa Responsifnya Bagus Walaupun terasa Agak aja Agak ada Jeda Atau lag Tapi itu mungkin Karena HP saya ya Mungkin karena HP saya Yang kurang Canggih Atau bisa juga Karena emulatornya sendiri Nah seperti kita tau Di emulator itu Spek gak begitu Berpengaruh Selama program emulatornya Bagus Tapi ada juga emulator Yang emang Dia berat Mau dijalankan Di spek Seperti apapun Karena memang masih Ada kendala Di emulatornya itu Nah Saya akan membuat Perbandingan singkat Misalnya Ini Dengan misalnya Gamepad Xbox 360 ini Secara Kenyamanan Saya tetap Masih merasa Nyaman yang Gamepad Xbox 360 ini Karena pertama Ini posisinya Gripnya itu Gripnya lebih enak Desainnya Gak terlalu jauh Keluar Seperti yang saya bilang tadi Kemudian posisi ini Triggernya Dia lebih flat Lebih pas Di tangan ini Lebih Lebih pas lah Terasa lebih pas Lebih nyaman Kemudian Thumbsticknya ini Lebih gede Dan jarak Gamepadnya Lebih dekat Karena untuk beberapa Game kita tetap Butuh Akses ini Terus Terus Kemudian Jika dibandingkan Dengan yang Model PS ini Yang banyak di pasaran Yang bisa ditemui Dan dibeli Dengan harga Sekitar 50 ribu Ya saat ini Itu tentu saja Akan Terasa berbeda Jika kamu Belum pernah Memainkan model Atau memakai Model Xbox Kalau bagi saya Model PS ini Adalah yang paling umum Paling generic Paling mudah ditemui Jadi kemungkinan besar Semua orang Akan merasa Cocok dan familiar Dengan ini Ya Gak ada masalah Generic Dan kalau Yang model Xbox Mungkin orang akan merasa Aneh atau beda Secara bahan pun Ya Saya gak bisa bandingan dengan ini Ini Dia bukan Dia grade 1 Ini Asal beli Waktu itu Eh Dapatnya malah bonus Kemudian dari segi Desain pun Kenyamanan Saya berani Mengatakan bahwa Gamepad Playstation pun Itu bagi yang PS1 2 3 Atau 4 Yang pernah saya pegang Tetap masih kalah nyaman Dengan model Xbox 360 Dan jika kamu suka Model Xbox 360 Kemungkinan besar Kamu akan suka Dengan feel Atau Desain dari ini Sangat-sangat nyaman Terasa mirip Dan jika kamu yang Belum pernah memakai Gamepad Xbox 360 Dan terbiasa dengan Gamepad PS Maka Saran saya Cobalah Nanti kamu akan Mengetahui sendiri Betapa nyamannya Desain dari Xbox 360 itu Mau saya bandingan dengan Arcade Stick Tapi Gak jadi Karena Terlalu Jumlah Arcade Stick itu Bukan Gamepad Layoutnya beda Susunannya beda Walaupun fungsinya Bisa Sama Sekarang sampai pada Kesimpulan akhir Kesimpulan akhirnya adalah Gamepad ini Gladius GX100 ini Seperti katanya Sangat praktis Bisa untuk Multi-platform Bisa untuk Xbox Ya saya isi Kalau untuk Xbox Itu saya cuma Lihat di Bungkusnya ya Bisa untuk Xbox Bisa untuk PS3 Untuk PS4 Belum pernah coba Untuk Xbox Pun saya sendiri Belum pernah coba Xbox 360 Atau Xbox Bukan saya Belum pernah coba Untuk PS3 Belum pernah saya Coba Karena saya gak punya Konsolnya Tapi di keterangannya Bisa untuk konsol Seperti itu Kemudian untuk di Smartphone Bisa Saya sudah coba Saya yakinkan Bisa Saya coba di Smartphone saya Koneksinya Lancar Kemudian untuk di PC Dia bisa Setidaknya di Windows 7 dan 10 Saya sudah coba Untuk di Mac Saya belum tahu Karena tidak ada Keterangannya Dia bisa untuk Mac atau juga Untuk Linux Karena Linux itu Fragmentasinya Sangat luas Saya belum tahu Dia bisa di Linux apa Tapi sepertinya Kemungkinan besar Bisa Nanti saya akan Kasih keterangannya Di deskripsi video Saya akan coba Di Linux Mint saya Bisa terbaca atau tidak Kemudian Yang saya kurang suka Adalah Receivernya ini Bagus sih Dia Receivernya Nano Kecil Ringkas Cuma ada satu Kekurangannya adalah Tidak ada Penanda Sama sekali Ini memakai No Receiver Dan kecil Cuma ada tulisan Logitech Di sini Itu Memudahkan kita Walaupun Kalau mungkin Terlalu banyak Angkat Logitech Di tempat kita Kita akan bingung Tapi itu Membantu kita Sekali Ini kekurangannya Dan kalau saya Solusinya mungkin Sederhana Saya kasih Stiker Seperti itu Kemudian Saya kemarin Pernah Seperti cerita Pernah pakai Gamepad yang Untuk Android Dan karena memang Dia untuk Android Untuk Mobile Dia punya slot Untuk menyimpan Receivernya itu Kalau di Sini Dia tidak ada Di sini Benar-benar Seperti tipikal Gamepad console Seperti pada umumnya Desain seperti ini Ini kabel Coloannya Untuk chargingnya Kemudian Harga saya katakan Ini termasuk Sangat murah Di pasaran Bisa didapatkan Dengan harga Sekitar 300 lah 300an Atau 200an 300an Seperti itu Jelas sangat murah Daripada Jika kita membeli Gamepad Xbox 360 Wireless Yang harganya 500an Atau 600an Atau kita Misalnya mau yang Lebih baru Seperti Xbox One Atau PS4 Itu wirelessnya Bisa mungkin 700an Dengan ini Kita dengan Uang sekitar 200an Sampai 300an Kita bisa mendapatkannya Apalagi Kalau seperti yang saya alami Kemarin Ada diskon Dan harganya Ya turun Jauh lah Dari itu Itu tetap menyenangkan Kemudian Kompatibel penuh Dengan steam Getar Jalan Analog Kanan Jalan Home nya Jalan Oh iya Satu lagi Ada fitur yang Cukup unik Yaitu adalah Fitur Turbo Fitur turbo ini Sangat 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 Membantu Untuk memainkan Game game tertentu Misalnya seperti Game game Shooter Zoom itu Atau game Fighting Misalnya yang Untuk Serangan rapid itu Kan ada Disini enak Enak sekali Nyal Sekali tekan Akan bisa Otomatis Auto fire Seperti itu Kemudian Desainnya keren Grip nya nyaman Seperti grip Dari Gamepad Xbox Dan Saya katakan Lebih nyaman Daripada Gamepad Playstation 3 4 Atau Playstation 2 Dan saya Belum bisa Membandingkan dengan Xbox One Karena saya Belum pernah Memegang Gamepad Xbox One Tapi pernah Memegang yang PS3 PS4 PS2 Dan Xbox 360 Kemudian Dreamcast Juga Kemudian Itu Saya rasakan Ini yang Paling nyaman Sama nyaman Dengan Xbox 360 Gamepad Dengan Desain terpak Adalah Gamepad Dengan Desain Xbox Kemudian Seperti saya Bilang tadi Bagian grip Terlalu Melebar Kesamping Kurang Dalam Dan Gamepadnya Terlalu Kedalam Selain itu Tidak ada Lagi Kendala Yang Lain Jika Misal Ditanyakan Apakah Saya Menyarankan Untuk Membeli Nexus Gladius GX100 Ini Maka Saya Jawab Ya Jika Kamu Mencari Gamepad Wireless Yang Nyaman Responsive Enak Dipakai Bisa Untuk Multi Platform Compatible Penuh Dengan Steam Maka Ini Jawabnya Karena Harganya Juga Termasuk Murah Tapi Jika Kamu Tidak Mencari Yang Wireless Maka Ada Gamepad Lain Yang Jadi Pilihan Untuk Yang Kamu Suka Yang Game Di HP Itu Pilihannya Akan Sangat Banyak Sekali Mudah Dan Murah Kalau Kamu Untuk Yang Suka Di Game PC Dan Mencari Yang Compatible Steam Maka Saran Saya Setidaknya Pilihan Ini Xbox 360 Ini Yang Paling Murah Yang Compatible Dengan Steam Karena Saya Pernah Pake Yang Model Yang Lain Seperti Model PS Ini Yang Wireless Saya Tidak Compatible Dengan Steam Memang Harga Ada Harga Ada Rupa Ya Lebih Murah Tapi Dia Gak 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 Sekian Untuk Keterangan Langkah Detil Yang Bisa Di Deskripsi Dan Sekali Terima 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 Sudah Menonton Silah Disubscribe Like Ataupun Comment Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh